Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Infinix Hot 50 4G, dan ini adalah Xiaomi Redmi 14C 4G. Harga Infinix Hot 50 untuk RAM 8 dan memori 128GB ini Rp 1.749.000. Sedangkan Redmi 14C untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp 1.799.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Infinix Hot 50 dan Redmi 14C ini. Sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya. Makasih ya. Mulai dari layarnya, Infinix Hot 50 pakai layar IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080x2460 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Infinix Hot 50 belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi 14C pakai layar IPS LCD berukuran 6,88 inci dengan resolusi 720x1612 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating sistemnya. Infinix Hot 50 pakai operating sistem Android 14 dengan XOS 14.5. Sedangkan Redmi 14C pakai operating sistem Android 14 dengan HyperOS. Lanjut lagi ke chipsetnya. Infinix Hot 50 pakai chipset Mediatek Helio G100 dengan GPU Mali-G57. Sedangkan Redmi 14C pakai chipset Mediatek Helio G81 Ultra dengan GPU Mali-G52. Lanjut ke RAM dan memorinya. Infinix Hot 50 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2. Dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Redmi 14C pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori E-MMC 5.1. Dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Infinix Hot 50 ada 2 kamera utama 50MP wide dan 1 kamera AI. Kamera belakang Redmi 14C ada 2 kamera utama 50MP wide dan 1 kamera tambahan. Untuk pengambilan videonya, Infinix Hot 50 support pengambilan video dengan resolusi 2K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. Sedangkan Redmi 14C support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Infinix Hot 50 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 2K dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Redmi 14C punya resolusi 13MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya. Infinix Hot 50 ada fitur NFC-nya. Redmi 14C juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Infinix Hot 50 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Redmi 14C punya baterai dengan kapasitas 5160mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Kesimpulannya, Infinix Hot 50 punya kelebihan di resolusi layarnya yang lebih besar. Punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Pakai memori dengan tipe yang lebih update. Dan support pengambilan video dengan resolusi 2K dengan kamera utama dan kamera selfie-nya. Sedangkan Redmi 14C punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Infinix Hot 50 4G dan Redmi 14C 4G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.